Lindungilah anak-anakku selalu ya Allah Bimbinglah kami juga selalu berada di jalanmu Jadikanlah kami menjadi orang-orang soleh Dan selalu bahagia dunia akhirat Astagfirullahaladzim Dinang, bikin kaget aja Haa, Dinang perhatikan kau ini melamun, melamun saja kerja kau Eh, nanti kau bikin stres diri kau sendiri Kau ini Peninggalan Bang Yono Bikin aku gak bisa tidur, Dinang Jadi kau masing senang rupanya Sama angkot almarhumnya si Yono itu Itulah maksudnya Uco Ya sudah lah, Dinang punya ide buat kau Kau rayu itu si Amelia Ujung-ujungnya pasti dia senang sama kau Iya kan? Dinang kan tahu Ucok gak bisa merayu Jangan kena merayu Berhadapan dengan perempuan Ucok malu Dinang Nah, gini saja Kau itu kan juragan angkot Kau berilah itu sedekah Sama anak yatim Anaknya si Amelia itu Dua anaknya Cobalah kau keluarkan sedekah Insya Allah Kau nanti jadi berjodoh sama Amelia Cocok kali Inang Inang paham itu Maksudnya cepatlah kau kesana Kalau kau malu Inang antar ke rumahnya Amelia Iya Sudah mulai paham Inangku Inang kau ini lebih tahu anaknya Yaudah Ucok siap-siap dulu Inang juga siap-siap dulu ya Inang Inang Mulus Cantik Hai Cok Jangan kau lihat luarnya Lihat pula kau dalamnya itu Macam mana pula kau ini Cok Sudah pastilah Inang Bagus kan? Dari suaranya saja Inang Ini Bikin Ucok ini jadi gergetan Mantap kali rupanya Walaupun bekas Tapi ini terawat Inang Oh pastilah kau Cok Ini pasti terawat lah itu Bang Ucok Ada apa dengan mobil saya ya? Begini Biar Inang saja yang belum bicara Iyalah Inang kau saja yang bicara Begini Amel Kedatangan saya dengan si Ucok Ucok itu anak saya satu-satunya Selain berhati emas Dia berhati mulia pula lah itu Karena dia ingin memberikan sumbangan Buat kau dan anak-anak kau Inang Sudahlah Jangan kau puji Ucok Nanti Ucok kan jadi malu Inang Iya-iya Iya Amel Ingin memberikan sedekah Mana anak kau Panggil anak kau itu Nina Novin Kak Cantik kali ya nak kau Rupanya Iya Eh Om Ucok Ada hadiah Ini buat Oh Nina Ini buat Eh Mama kalian mana? Mama kita lagi narik Angko Tanta Eh Denger ya Gara-gara mama kalian itu Nih hidup Tanta jadi sengsara Menderita Ah udah-udah Percuma ngomong sama kalian Sama juga bohong Ayo Eh Dimana tadi Emak kalian nyimpen uang? Gak tau Tanta Kalau perhiasan? Gak tau juga Tanta Mas Gak tau Gak tau Gak tau mulu nih Kalian tuh tau nya apaan sih? Makan Ada kulkas tau Keren juga nih Ntar lumayan nih Tanta Kulkasnya mau diapain Tanta? Mau dijual Dijual Jangan Tanta Jangan Jangan Tanta ini punya mama Udah 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 Tanta ini punya mama Udah nih Tanta mau jual nih Tanta mau bawa keluar Tanta jalan Tanta jalan Bang 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 sini Bang Bang Iya Bang Bang Nih Ayo mau jual kulkas Mau gak Bang? Kulkas? Mau Masih bagus Mayan Yaudah sini Tiga ratus deh Buruan Sini cepetan Tanta Lah ini mah jual dua ratus Seluruh segitu lah Besok lu balik lagi ya Udah pukul seluruh juta Ntar Ntar jangan Tanta Itu kulkas si mama Kalian berdua denger ya Uang segini tuh masih kurang banyak Masih kurang seratus juta lagi Seratus juta L